Intro Ricky Masara Kunji sukses AC Milan di pusat transfer Pilihan Maldini dan nyaris kabung Liverpool Pilihan Maldini adalah pria yang sering disoror di Buda Trafford Apalagi nama besarnya sebagai legenda AC Milan Tentu menjadi nilai tambah Tetapi siapa Ricky Masara? Pria Saturin ini memang nyaris tak terlihat Seperti bayangan dari Maldini Masara juga pernah menjadi pemain poisi penyerang Yang merupakan jemputan Akademi Torino Namun gagal mendapatkan tempat di tim utama Lalu kemudian ia berkali di tim-tim guru Seperti Pavia, Pescara, Palermo, hingga Arezzo Ia kemudian memutuskan pesiun pada tahun 2006 Dan memulihkannya sebagai pelatih Hingga pada 2008 Ia ditawari bekerja di bidang administrasi tim Atasannya Walter Sabatini Sabatini adalah pria yang sangat jeli Di posisinya sebagai direku teknis Ia sangat teliti untuk mendatangan pemain baru Atau bahkan jajaran direksi Dan bakat masalah diindus oleh Sabatini Ia kemudian diangkat sebagai asistennya pada 2009 Ketika Sabatini henggang dari Palermo ke AS Roma pada 2011 Masara mengikutinya Disembari belajar berdirektur olahraga Dan mengambil lisensi di FIGC 5 tahun bersama Sabatini Masara dipromosikan di direktur olahraga AS Roma Menggantikan Sabatini yang memilih henggang ke Inter Milan Namun pada akhir musim Masara mengikut Sabatini henggang ke Inter Milan Namun kembali pada Maret 2018 ke AS Roma Sebagai secentep Pengaruh masara lebih besar Ia turut berperan Dalam mendatangan Alessian Mohamed Salah Dan juga Emerson ke AS Roma Masari juga berperan besar atas konsistensi AS Roma Masuk ke dalam LKCM Dan 5 musim terakhir AS Roma jatinya Tidak ingin memecat masari pada tahun 2016 Tetapi pengeluaran untuk gaji tim sangat besar Dan Masari dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab Sabatini dikabarkan mana besar Atas pemencatan Masara Bahkan secara tegas Memuji kerja keras masara di AS Milan Dan jatinya Masara bukanlah pilihan utama AS Milan sebagai direktur teknis Setelah beban mundur dari jajaran direksi Bila sibuk menjadi sejumlah nama sebagai pengantinya Nama pertama adalah Iklitare Yang menyiap Lazio menjadi tim yang tangguh di Liga Italia Selain itu Ada nama Gia Luka Petrasi yang masuk dalam radar Petrasi ada di Ligit Nenis Torino saat itu Namun Iklitare berikar setia kepada Lazio Sedangkan Petrasi ternyata hingga ke AS Roma Dan Masara kemudian menjadi kandidat Maldini punya pengaruh besar Yang melihat prestasi Roma saat itu Dan memuji perang Masara Dan ketika Masara dibecat oleh AS Roma Maldini secara langsung menemui Ivan Gazidis Untuk mintanya memilih Masara Milan bukanlah tim utama yang dituju oleh Masara Yang nyaris bergabung ke Inter Milan atau Liverpool Bahkan dikabarkan bahwa Masardah bertemu dengan John Merri Selaku pemilik Liverpool Namun proyek yang ditujukan Milan membuatnya tertarik Dan dalam tes yang diberikan AS Milan Masara meraih poin 110 dari kemungkinan 110 poin diperoleh Yang artinya Masara meraih nilai sempurna dalam tes tersebut Dan Masara bersama Paloma Lini Kini menjadi musim utama Milan di balik layar Keduanya juga berperan penting di balik kesuksesan ASI Milan musim lalu Aktifnya Rosneri pada buda Traffer Tetap melewati perhitungan cermat Masara Musim lalu sebagai direktur Keduanya bekerja sangat baik dalam mencari dan membawa pemain baru Sejauh ini Milan telah membawa 12 pemain baru Mereka datang dengan status pinjaman Mampun Traffer Permanent Milan juga sukses mempertahankan zilat Ibrahimovic dan pemain kunci lain Dari total 12 pemain baru Milan mengeluarkan dana tidak lebih dari 30 juta euro Pada titik itulah kerja malan dan masyarakat mendapatkujian Milan punya nilai tawar bagus dalam menegosiasi Atalanta yang cari legit AC Milan yang terancam tak terpakai Atalanta dilaporkan siap untuk mundur Jelang bayar mereka untuk menakut Theon Coopmaners Kecuali AS Akmar menurunkan harga yang diminta 20 juta euro Film mereka kini melahirkan targetnya ke legit AC Milan Thomas Borbega Seperti yang diberitakan oleh Football Italia Pemain Belanda berusia 23 tahun ini Bermain sebagai seorang gelandar Tetapi juga bisa berbasis di back tengah Coopmaners namanya berada di amang kebendahan ke Atalanta Tetapi negosiasi itu meningin selama beberapa hari terakhir Menurut tutup Mercato Web Nadia siap untuk mengabaikan masalah ini sepenuhnya Dan mencari alternatif lain Target mereka yang paling mungkin adalah Pebega Pemain muda yang dimiliki oleh Milan Namun dirinya menghabiskan musim lalu Dengan stansi pemain di jaman di Spezia Pemain yang berusia 22 tahun ini Adalah produk ademi muda Rosneri Dan bisa tersedia sekitar 10 hingga 12 juta euro Untuk musim panas ini Namun Milan khawatir Bahwa mereka bisa menyesali penjualan tersebut Seperti yang mereka lakukan dengan Manuel Catelli ke Sassuolo Pobega Tapi mengesannya selama masa pemijaman yang di Bordenon Dan Spezia Jadi jika dia bergabung dengan Atalanta Dia mengedipi jaman dengan opsi beli dan opsi kontrak Total dirinya mencetak 6 gol Dan menambahkan 3 asis Dan 20 penambahan di seri A untuk Spezia musim lalu Tiga klub tertari Asimilan bertuah atasi di lima masa depan Kaldara Kalkio Mercato menyebutkan Bahwa terdapat dua kemungkinan yang menanti untuk masa depan Kaldara Bersama dengan Rosneri Bertahan Atau dijual Tersetupun dari dua hal tersebut yang peluangnya lebih besar ketimbangnya lain Setelah musim lalu Dia hanya mau bermain selama 132 menit Dalam masa peminjamannya Di level seri A Atalanta Nilai jual pemain berkebangsaan Ita tersebut Di atas kertas berada di kisaran 14 juta euro Atau 224 miliar rupiah Namun yang tidak satu pun klub bersedia menguncurkannya Khususnya dengan mempertimbangkan fakta Bahwa IESA ini mengantong gaji 3 juta euro Atau 48 miliar rupiah net per musim Hingga 2023 mendatang Yang menjadi hambatan besar dalam negosiasi Walau maldini mengetahui hal tersebut Namun Gustafor masih panjang Dan masih ada waktu untuk menurunkan solusinya Genoa, Helas Verona, dan Gattiari Sejatinya tertarik Untuk memakai seri back tengah 27 tahun tersebut Namunnya dengan sel pinjaman Dan juga meminta Milan menanggung sebagian gajinya Manajemen resmi ini mungkin tidak ingin Mempertimbangkan hal tersebut sekarang Jika tidak ada celah yang terbuka Bangga Kaldera akan bertahan bersama rasa sesia tersebut Dan menerkaya pilihan bermain Yang dimiliki Stefan Pro Jamstreetnya musim depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!